yo selamat malam teman-teman jadi kita mau bikin video singkat nih terkait melihat bagaimana kura-kura darat tidur seperti itu ya jadi mungkin ada dari teman-teman yang penasaran tidurnya kura-kura itu seperti apa nih Seperti apa sih nah seperti ini kita lihat jadi kura-kura darat itu kalau tidur kepalanya itu keluar sedikit kemudian kaki belakang keluar untuk yang kaki depan ada yang dilipat ada yang rendah kalau ini dilipat nih tapi yang Oh kebetulan yang gore ini masih eh kebangun ya tapi tidur juga seperti itu kaki belakangnya tetap keluar sedikit kaki depannya biasanya kelipat seperti itu tuh Hai pengalaman saya kalau kura yang lagi sakit kura saya yang lagi sakit itu biasanya yang bagian depan kaki depan itu biasanya lebih masuk dan kepalanya itu lebih masuk banget gitu loh itu itu pengalaman saya biasanya kurangnya sakit sakit flu atau kemungkinan dia apa itu kurang enak badannya jadi dia itu kepalanya dan kaki depannya itu masuk kalau yang seperti ini berarti aman nah biasanya kalau sakit itu untuk memastikan kalau mereka tidak apa-apa ya tidak kritis itu saya colak kakinya kalau bergerak berarti tidak masalah tuh kan tuh ini kita mengetes ketika kura saya sakit apakah kritis apa enggak kalau tidak bergerak sama sekali ya itu yang bahaya kemungkinan tanda-tanda meninggal ya atau mati seperti itu karena kalau tempurunya gini mereka enggak 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 jarang sih kaget tapi yang paling bereaksi itu di sentuh bagian belakangnya Oke sorry ya ganggu malam-malam ya Hai ini posisi tidur terbaik mereka ini Oke itu vlog singkat terkait informasi mengenai posisi tidur kura-kura di malam hari itu seperti apa kemudian cara ngecek bahwa kura-kura kita ketika sakit itu masih baik-baik saja intinya tidak terlalu parah yaitu dengan menyentuh kaki belakangnya jangan lupa like comment subscribe dan jika ada saran tolong tinggalkan komen dan terima kasih atas kunjungannya yuk selamat menikmati